Ancaman bencana di perbatasan jilid 15. Sebenarnya Tian Kiyai sedikit likat, saking terpaksa ia menegur, siapa kau? Apa perlunya malam kau datangi Sam Hyang Je? Lekas kau kasih keterangan, kalau tidak, menyesal aku tak bisa berlaku sungkan lagi. Tapi ini anak muda berhenti dengan tiba, karena ia ingat, dengan tegurannya itu, justru ia sendiri yang terbitkan suara berisik. Hektometer Nona itu tertawa dingin. Kau tanya aku? Aku telah datang kemari, pasti aku akan perkenalkan diriku dan akan jelaskan, apa maksudku. Tapi kau, kau siapa? Aku tahu, di sini biasanya tak ada orang semacam kau. Aku tak perlu dengan keteranganmu. Umpama kata kau tak punya hubungan sama penghuni rumah ini, hingga kita bertemu secara kebetulan saja, aku naserhati untuk kau jangan campur urusan lain orang. Biar ia bicara manis, toh sikap ST Nona ada gagap, suaranya tetap. Ia tak bergerak, ia tak kerabah pedangnya, hanya tangan kirinya ada di kantong piau. Lekas bicara ia mengulangi. Tian Kiai heran melihat orang punya keberanian. Dia ini aneh, aku tak bisa bunuh dia sebelum aku dapat keterangannya, pikirnya. Di sini ada banyak orang, baik aku ajak ia keluar tembok, lantas ia rangkap kedua tangannya. Kalau begitu, umpama kata kau ada punya nyali mari turut aku keluar tembok katanya. Umpama kita mesti bertanding, di luar sana ada tempat yang lega. Hektometer sahut si Nona, bibirnya memain. Aku memang sudah duga, kau bukannya orang sini. Kau mesti ada salah satu konco dari Hui Tian Ho itu siluman aneh. Maka sekarang, tak peduli kau siapa, aku ingin coba pedang di bebokongmu itu. Nah, hajolah ia tutup perkataannya dengan nyaring. Dan sebelum mulutnya tertutup rapat, tubuhnya sudah mencelat, jauh lebih tinggi daripada loncatnya Tian Kiai barusan. Ia gunakan ilmu mencelat J.T. Ho Chiong Siau, atau seekor burung ho serbu langit, laloncat ketembok di kanan. Dari aksinya itu, nyata ia hendak saingi si anak muda. Tian Kiai kagum melihat orang punya kegesitan tubuh itu, tanda dari kesempurnaan kepandayan melonejak tinggi dan jauh. Ia jadi bingung, karena ia tak tahu, si Nona ada kawan atau Satru. Tapi, sudah terlanyur, ia segera menyusul. Maka di lain saat, Mereh sudah berada di luar tembok, di rimba di mana ada satu tanyakan bagaikan Bukit Bacil, di mana Tian Kiai tahu ada. Sebuah peseban seperti gubuk. Penduduk Semhi yang CE panggil itu Bukit Kiai Poansan, di peseban itu ada sebedang tanah datar yang luas. Si Nona, yang sampai lebih dahulu, telah berdiri di dalam peseban, sikapnya tenang seperti ia lagi gadangi si putri malam. Siapa aduga baharu aku keluar dari perguruan, aku mesti hadapi Nona ini pikir Tian Kiai. Ia rupanya ada seorang musuh tangguh dan juga seorang wanita andai kata aku tak sanggup pelajani. Dia ini, sungguh aku mesti malu akan kembali pada suhu. Selagi memikir begitu, Tian Kiai sudah sampai di bawah peseban. Melihat orang telah susul ia, dengan sabar Nona itu bertindak keluar dari peseban, air mukanya tersungging dengan senyuman. Kau lihat, katanya dengan manis, di bawah sinar indah dari rembulan, di sini ada ini tempat yang bagus, maka pertemuan kita ini ada sangat kebetulan. Sekarang, tak peduli kita ada sahabat atau musuh, sebab kita ada sama punyai pedang, mari kita coba dahulu pedang kita, untuk beberapa jurus saja. Tian Kiai mengawasi dengan tajam, ia rangkap kedua tangannya. Aku ada bawa pedang, tentu saja itu tidak untuk dipertontonkan, katalah dengan sabar tetapi suaranya tetap dan keras, hanya kita tidak kenal satu pada lain, kita orang tak bermusuhan, maka itu, sebelumnya kita orang bicara jelas, buat apa kita adu senyata? Aku lihat kau bukannya orang sembarangan, Nona. Kau bawa senyata, dengan malam buta rata kau datang kemari, mestinya kau ada kandung suatu maksud. Umpama kata kau ada punya hubungan sama guruku, aku mesti sambutkah secara baik, tetapi andainya kau ada utusan musuh, tak usah kau minta lagi, aku bersedia akan lajani kau. Kau lihat sendiri, senyataku sudah siap, sebab sekarang ini aku lagi meronda, lagi menantikan datangnya mereka yang berniat busuk terhadap Sam Hyang. C.E. sudah banyak hari selagi tak ada musuh yang datang kemari, ini malam aku bertemu sama Nona, Satu Lim Hyang. Gerak-gerikmu ada luar biasa, kerennya kau bicara pun bersifat lain, oleh karenanya, aku tak berani bertindak sembrono. Demikian sebabnya kenapa aku undang kau kemari, untuk kita bicara dengan jelas. Sebenarnya, untuk apa Lieng Hyang datang kemari? Maukah kau beritahukan aku kau punya si dan nama yang harum? Aku tak ingin terbit salah mengerti di antara kita. Ah, heran kata si Nona, yang agaknya terperanyat. Aku tahu benar, di sini tidak ada orang semacam kau cilk hee, apakah kau ada? Orang undangan untuk lindungi Sam Hyang C.E. Kau toh ada orang Han, kau ada punya hubungan apa sama pihak Sam Hyang C.E. ini, hingga nampaknya kau hendak membela mati. Siapa kau sebenarnya? Aku minta kau lekas kasih keterangan, supaya tak terjadi seperti katamu barusan, jalah terbit salah mengerti di antara kita. Tian Kye pun heran, La pun bersanksi atas orang punya pertanyaan. Ia lagi sembunyikan diri, kira bagaimana ia bisa buka rahasia. Kalau ia tutup mulut, apa ia tak malu terhadap ini Nona? Dengan tak merasa, ia banting kaki, ia mengelah nafas. Nona itu mengawasi dengan tajam dengan matanya yang jeli. Kau seperti ada umpati apa hingga kau sukar bicara, berkata ia kemudian. Tapi, selagi kau tidak mau perkenalkan diri, apa perlunya kau pun tanya si dan namaku? Itulah tidak adil. Aku lihat, baik kita tak usah bicara satu pada lain, hanya mari kita mencoba, barangkali pedangmu itu bisa mewakilkan kau bicara. Ini ada desakan halus tetapi hebat, itu adalah ancaman tersembunyi. Maka, mendengar itu, Tian Kye jadi mendongkol, hingga ia pikir, baiklah ia coba, akan tutup mulut besar dari si Nona. Baiklah, kata ia akhirnya, apabila Nona memaksa hendak bertanding, aku bersedia untuk mengiringi, hanya karena pedang bukannya besi sembarangan. Dan, apabila ada terjadi kekeliruan gerakan tangan, harap Lieng Hiong yang an kecil hati. Juga ucapan ini ada punya arti keras, si Nona mengerti, ia bersenyum. Ah maaf, maafkan aku, kata ia. Kiranya, selain Chiyok Hye berkepandaian tinggi, kau juga ada punya pedang istimewa. Pasti pedangmu itu ada sebangsa Hian Chiang atau Bok Tia. Ini justru menyebabkan aku semakin ingin belajar kenal. Sebelum tutup mulutnya, Nona itu mundur beberapa tindak, tubuhnya membungkuk sedikit. Ketika ia geraki tangannya, segera ia hunus sebatang pedang yang putih berkeredepan, suaranya berbunyi nyaring, maka melihat demikian, Tian Kye sedikit terkejut, karena ia mengerti, juga pedang si Nona bukan pedang pasaran. Ia lantas geraki pedangnya ke depan, tangan kirinya dibawa ke belakang, diangkat naik, kedua kakinya memasang kuda, ujung pedang menuju ke bawah. Nona itu mengawasi kapan ia lihat si anak muda punya sikap bersedia atau menantang itu. Maaf, maaf, Chiyok Hye, kiranya ada dari pihak Xiaolin katanya. Tian Kye mengawasi itu Nona, yang masih belum bersiap, tapi justru itu, ia dengar orang punya suara nyaring, Chong Su, awas aku hendak berlaku kurang hormat pada kau dan belum suara itu berhenti, tubuhnya si Nona sudah mencelat maju, cepat laksana angin, ketika tangan kirinya dimajukan ke depan, tangan kanannya, pedangnya, terus mengikuti, membabat pinggang itu ada gerakan Chiu Sui Heng Chiu atau perahu melintang di air bening. Nona itu loncat ke kanan si anak muda, sambil pedangnya menyabet. Tian Kye lihat orang punya gejrakan, ia tahu itu ada ujian belaka, untuk gerdak ia, tetapi ia tak berani sembrono, maka ia geraki kaki kirinya, untuk loncat berkelit, kapan kaki itu sudah inyak tanah, selagi pedang lewat, ia loncat dengan kaki kanan ke depan, buat geraki tangan kanan, i untuk balas menyerang. Ia perlatkan tatmongkow heng kiam hoat bahagian sin leong tiau bwe atau naga malaikat menggoyang ekor yang disusul sama tok bong tau sin atau ular berbisah muntahkan racunnya. Nona itu benar lihai dan gesit. Ia pun berkelit dengan segera. Sebab dengan Chiu Sui Heng Chiu ia tak berhasil, ia menyerang pula dengan giyok tai wiau atau melibat pinggang dengan angkin kumala. Ia punya pedang menyambar. Bagaikan biang lala. Ia berkelit ke kirinya si anak muda, dari situ pedangnya menuju ke tengah tubuh lawan. Sungguh sebat memuji Tian Kye di dalam hati. Di lain pihak, ia masih belum bisa kenali orang punya asal usul ilmu pedang itu, hingga untuk mendapat tahu, terpaksa ia mesti gunai akal, lah tunggu sampai pedang mendekati, libas ia berputar ke kanan, pesa tudangnya gunai tipu yeo ehang biye luwi atau tawan permainkan pusu kembang. Ia tidak mau berlaku kejam, tapi serangannya ini ada berbalinya. Ia mau terus desak sampai ia tahu, musuh ada dari golongan mana. Bagus berseru si nona, yang saksikan orang punya permainan, tubuhnya mencelat mundur, akan menyingkir dari tikaman. Maka itu, selanjutnya, mereka bertempur terus, satu maju, satu mundur, yang lain menikam, yang lain menangkis. Kalau si pemuda ada mendesak, si nona tidak mau mengalah dan saban balas mendesak pula. Di depan pesaban, tandingan ini ada seperti berputar. Kedua pihak ada sama gesitnya, tak ada satu yang ingin kasih pedangnya ke bentrok pada yang lain, mereka selamanya men berkelit, lompat mundur atau nyamping atau egos tubuh. Beberapa kali Tian Kie gunakan ilmu tikaman atau tabasan. Yang berbahaja, saban tempat kosong adalah sasarannya. Demikian juga dengan si nona, yang tak mampu lumpuhkan si anak muda. Adalah sesudah lengkim kiam menyerang berulang, Tian Kie kenalkan si pemudi bersilap dengan ilmu pedang golongan watli kiam dan wan kong kiam, yang tergabung menjadi satu, hingga tidak heran, si nona jadi lihai sekali. Kedua pihak merasa kagum, mereka saling kagumi, karena mereka ada sebanding sekali. Dia tetap ada orang perempuan, aku nanti ulur tempo, akan ketahui sampai di mana dia punya keulatan, kemudian Tian Kie pikir. Dan iya, benar mulai bersilap dengan lebih banyak unyuki kegesitan daripada serangan. Hektometer si nona tertawa dalam hatinya, pikiranmu ada pikiran total, karena kira bagaimana kau hendak samakan aku dengan orang perempuan kebanyakan. Kau telah terpelajar baik akan tetapi kau masih memerlukan latihan lebih berat lagi, aku tidak pikir buat tentukan siapa menang dan kalah, aku hendak uji kau, maka siapa tahu, kau hendak uji aku. Baiklah, kau nanti kenalkan lihainya kau punya nona. Habis pikir begitu, pemudi ini lantas saja bergerak gesit, terputar juga, akan lajani si pemuda, gerakan kaki dan pedangnya juga, jadi. Sebat dan menyadi luar biasa, seperti ia ada sangat penasaran dan tergesa-gesa menghendaki keputusan, sebagai ia takut untuk berkelahi lama. Tian Kie baharu keluar dari perguruan, ia kurang pengalaman, ia lantas saja menduga orang punya hati. Ini justru ada ia punya keinginan. Dalam kegirangan ia percaya, lekas si nona akan jadi lelah, dan lekas ia akan mengajar adat. Belum lama atau semua gerakannya si nona mulai menyadi lambat, selain ada terdengar ia punya napas mengorong, gerakan pedangnya pun mulai rancu. Tian Kie lihat itu, ia girang bukan main. Inilah saatku, ia pikir. Ia segera mulai dengan desakannya. Nona itu lihat ia diserang hebat, ia mengerti yang ia punya tipu sudah memakan, akan tetapi, di lain pihak, ia pun kagum atas orang punya berbagai tusukan dan sabatan, yang mana, agaknya dengan susah pajah, ia bisa luputkan. Ia bersilap dengan turuti kejakinan, dengan kecerdikan melawan tenaga, dengan kelembekan melawan kekerasan. Tian Kie heran ketika ia sudah menyerang beberapa kali dengan tidak peroleh hasil, sedang ia telah menyangka, pihak lawan sudah lelah, tinggal dirubuhkan saja jadi sia saja ia punya tipu. Dan ia jadi semakin heran ketika segera ia merasa bahwa orang mulai berbalik mendesak, satu kali, hampir saja pedangnya tersampok terpental untung ia waspada dan menyekal keras, dengan tiba ia insaf, ia justeru yang kena dipedajakan jadi si Nona ada gagah luar biasa dan cerdik juga. Ia dari kalangan apa? Apa maksudnya ia datang kemari? Ia memikir berulang, ia menduga. Hingga karenanya, perhatian Mija jadi terpecah, hingga ia tak lagi bertempur dengan hebat. Si Nona tertawa tersengsam ketika ia lihat orang punya perubahan sikap itu, berbareng ia loncat mundur, pedaegnya dilintangi di depan dadanya. Tunggu dulu kata si Nona, sambil tertawa. Aku ingin bicara. Ini adalah pengharapannya si anak muda, maka tak bersangsi sesaat juga, ia menunda senyatanya, dengan tancap pedangnya di tanah ia terus memberi hormat. Li Enghiong empunya ilmu pedang ada lihai, aku malu yang aku tak dapat menandinginya, ia kata. Aku kagum. Si Nona tertawa pula, dengan tindakan elok, ia maju sedikit. Ia awasi pemuda itu agaknya ia tidak likat sama sekali. Lagi ia bersenyum. Aku minta Ciyok Hei tidak berlaku saja, katanya. Kita orang telah bertempur. Untuk apakah itu jikalau aku dari pihak musuh habis kau berlaku begini sungkan terhadap aku, apakah artinya itu? Tian Kie melongoh. Itu ada kata yang ia tidak pernah haraplah jadi jengah sendirinya, sampai ia tak mampu segera menjawab. Mereka berdiri dekat sekali satu pada lain. Apa yang aku kagumi adalah buge-ekau, Li Enghiong, kata si pemuda kemudian. Ia bicara dengan pelahan. Aku tidak ketahui asal-usul kau, aku pun tidak tahu, kau ada musuh atau kawanku, hanya, melihat sikap dan suara kau, kau mestinya bukan dari pihak Satru. Tiba lenyap air muka berseri dari si Nona, ia maju satu tindak, tampangnya menyadi sungguh hingga ia nampaknya keren. Dan umpama kata aku ada dari pihak musuh habis ia tanya. Tian Kie terkejut, sepasang alisnya bangun, ia awasi si Nona dengan tajam, kemudian sambil gedruk kakinya, ia cabut ia punya pedang, akan terus mundur satu tindak. Apakah benar kau ada utusannya kau? Tian Ho ia tegur. Apakah kau hendak serang aku? Baharu ia ucapkan itu perkataan aku, atau ia merasa bahwa ia terlalu terburu nafsu. Maka lekas, ia ubah perkataannya, aku maksudkan, apakah kau hendak bunuh Naitek di sini? Nona itu berdiri dengan tak bergerak sedikit juga, ia bersenyum pula. Apakah yang kau katakan itu, benar dan juga tidak benar? Ia jawab. Apa kau maksudkan Tian Kie tanya, saking heran? Gampang untuk kau mengerti, sahup pula si Nona, lah bicara dengan sabar sekali dengan sebenarnya, aku datang dari pihak musuh kau, akan tetapi aku datang kemari, untuk tugas lain, sama sekali aku tidak punya sangkutan suatu apa sama kau puanya Naitek itu. Hoi Tian Ho, kau orang punya musuh itu, tidak berhak untuk memerintah aku, dan aku seratus kali juga tak nanti dang mata padanya ini sebabnya kenapa kau boleh bilang bahwa aku juga bukannya musuh kau. Sekarang kita kesampingkan urusan itu, mari aku bicara terus terang pada kau. Tidak keruan aku minta bertanding sama kau, itu disebabkan aku ingin saksikan sendiri kepandainya orang dari golongan kau. Kau benar ada orang yang mewariskan pelajaran dari Siow Limpei, El Kau Punja Serangan dan Tangkisan yang terakhir. Beberapa gerakan, benar ada buah pelajarannya Katai Hiap dari Ayai Lausan, maka kau mesti ada murid terpandai dari Katai Hiap dan kau dititahkan Katai Hiap pun itu melindungi Naitek dari keluarga Ho di sini. Baik aku omong terus terang, di antara kita, meskipun ada perbedaannya, asal buge kita ada satu. Tidak heran kau tak bisa tangkap aku asal dari golongan mana, karena pelajaranku tercampur dan teraling oleh pelajaran dari Ngodby Yee Pei. Sebenarnya, tugasku hampir tak beda dengan tugas kau, itulah sebaliknya daripada dugaan kau barusan. Kau tentu akan curiga aku tetapi aku mesti berlaku hati. Perlu bagiku akan ketahui kau punya si dan nama, di sebelahnya perhubungan guru dan murid di antara kau dan Katai Hiap, aku ingin tahu juga hubungan apa kau ada punya dengan keluarga Ho ini. Kalau kau bicara, perkataan kau hanya masuk ke dalam kupingku, kau jangan khawatir nanti bocor. Kau harus insaf, malam aku datang kemari itulah ada urusannya yang sangat penting. Ada kabar penting sekali, yang aku mesti sampaikan pada Katai Hiap, gurumu itu. Sekarang sudah hampir habis tempo, aku ada punya lain urusan penting, lekas kau kasih keterangan padaku. Habis bicara begitu, ia terus mengawasi dengan tajam dengan matanya yang jeli dan bersinar itu, kelihatannya ia bicara dengan sungguh. Tian Kye tetap bersangsi, meskipun ia merasa si nona telah omong dengan jujur. Ia punya rahasia ada terlalu besar akan semelarangan dibuka di depan seorang yang tidak dikenal. Tapi si nona mendesak. Satu laki mesti lekas mengambil putusan kata pemuli itu. Melihat romen kau, tidak seharusnya kau bersangsi. Apakah kau tak dapat bertanggung jawab? Kalau begitu, terpaksa aku mesti pergi sendiri pada naite. Tahan ia berseru. Aku nanti kasih keteranganku. Nona itu merandek, ia mengawasi. Sebenarnya bagiku ada apa yang sukar untuk aku jelaskan, kata Tian Kye kemudian. Urusanku pun ada sangat penting. Menurut pesan dari guruku, apabila belum sampai saatnya, aku tidak boleh bercerita. Lee Nghyong pasti tidak ketahui kesukaranku ini. Inilah sebabnya kenapa aku bersangsi untuk bicara, meskipun, dengan melihat romen kau, kau. Pemuda ini berhenti dengan tiba, kembali ia bersangsi. Lanjutkan kata si nona, yang tapinya terus tunduk. Aku merasa bahwa kau bukannya dari pihak musuh, melanyuti si anak muda. Sekarang aku akan bicara terus terang. Aku ada Hotian Kye, murid dari Katai Hiap, aku ada anak satunya dari Naitek di sini. Si nona angkat kepalanya dengan cepat, ia mengawasi dengan tajam. Agaknya ia terkejut. Oh, aku mengerti sekarang katanya. Chiyok Heike rupanya ada Hos Yau Tawasu, yang dahulu dikatakan lenyap tak ketahuan, tapi sekarang, di saat mengancam seperti ini, telah pulang dengan tiba, malah sebagai muridnya Katai Hiap ia tambahkan. Tian Kye Manggut. Setelah perkenalkan diri, ia anggap tak perlu tutup rahasia terlebih jauh. Maka ia tuturkan hal kesengsaraan ibunya, yang sembunyikan ia, bagaimana ia dididik oleh Kak Tian Sun, hingga sekarang ia diizinkan pulang buat bantu lindungi ibunya. Sakit hatiku belum terbalas, ini sebabnya, aku terpaksa mesti sembunyikan diri, ia terangkan akhirnya. Mendengar demikian, air mukanya si nona jadi terang dengan tiba, lah Mangguts. Lantas saja ia masuki pedangnya ke dalam sarung, akan gendol itu seperti bermula. Ia ulur ia punya tangan, seperti ia. Hendak jamre tangannya si pemuda, atau ia batalkan itu. Ho Sieng, kau tahu tidak siapa aku ini kemudian ia kata, dengan pelahan. Ingatkah kau, ketika kau masih kecil dan suka main kudaan, kau ada punya satu kawan si siang yang dipanggil Yao Hong? Mendengar nama ini, Tian Kiyai segera ingat kejadian samar waktu ia berumur enam atau tujuh tahun, tempo ibunya ajak ia pergi ke desa Tioh Wancun di belakang rumahnya di mana ada satu dukun perempuan yang bernama Siang Lo 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 O, siapa ada punya bocah umur pantarannya yang pandai main dangsu. Dukun itu ada dipuja oleh penduduk bangsa Biao, saking pandainya ia, sebab dengan kaki telanyang, ia bisa jalan di atas tangga ujung golok dengan kaki tidak terluka, sedang di puncak tangga, si Nona cilik pandai inyak dan jumpalitan di ujung golok. Hingga Siang Lo 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 O dianggap ada punya ilmu mujijat sebab dibantu oleh iblis yang memasuki tubuhnya. Si Nona adalah Siang Yao Hong, yang sangat disayang oleh Siang Lo 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 O. Tian Kiyai biasa memain sama Nona itu. Adalah setelah ia punya ajah menutup mata, Siang Lo 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 O dan anaknya itu lenyap entah kemana, terus sampai sekarang baharu ia ketemu. Pula, hingga ia saling tidak mengenali satu pada lain. Lantas ini anak muda awasi itu berhsekawan, siapa tadinya ada cantik dan manis, tapi sekarang, setelah berumur dewasa, ada eilok dan menggiurkan, rupanya telah beda banyak dengan masa kecilnya. Siang Yao Hong bersenyum memandang pemuda itu. Aku tidak sangka bisa bertemu kau di sini kata, pemudi ini kemudian. Rupanya kau teringat masa kanak kita, ketika kita suka sama memain. Tapi sekarang bukan saatnya untuk kenang-kenangi kejadian dahulu itu. Di dalam paseban ada batu, mari kita duduk di sana, aku perlu bicara sama kau. Ia terus mendahului bertindak ke paseban. Tian Kie masukkan pedangnya ke dalam sarung, ia mengikuti, ia malah kebuti batu. Duduklah, ia undang si nona, sedang ia sendiri duduk di depannya. Siang Yao Hong duduk, buat terus bicara, kalau tidak salah, kau ada terlebih muda dua. Tahun daripada aku, ia berkata. Kau tentu tidak tahu, kenapa dahulu ibuku dan aku suka berkunjung ke rumah kau. Di masa ibu muda, ia dan ajahku ada orang kenamaan dari dunia rimba hijau, lebih ibuku, yang dikenal sebagai Yan Cheeho Sehari Mau Betina. Kita ada orang biawasa Wie Mo Chiu. Ajah terbinasa di tangan tentera negeri, ibu menyingkirkan diri. Ketika itu, ibu lagi mengandung tiga bulan. Belum ada dua bulan, ibu berhasil membinasakan penggawa negeri yang binasakan ajah. Setelah itu, kau sembunyi di dalam gunung Cap Jielan Kansan di Lokang Ho, di sana ia diperlakukan baik sekali oleh Kiyoko Kwiebo. Aku pun terlahir di sana. Tempo aku berumur lima atau enam tahun, ibu ajak aku kembali ke Tio Kwan Cun di mana ibu hidup sebagai dukun. Itu waktu, sudah sirap tindakan pembesar negeri yang mencari ibu. Pun romen ibu telah berubah banyak. Kita hidup dengan pekerjaan ibu sebagai dukun, sedang sebenarnya, kepandainya ada kepandain sejati, bukannya ilmu gaib. Di luar dugaan kita, ajahmu dapat lihat kepandain ibu, maka ajahmu perintah ibu kau undang kita berdiam di gedung kau di mana kita tinggal sampai satu tabun lebih. Kita telah diperlakukan sangat baik. Kemudian datang saatnya ajahmu terbinasa di tangannya Seong Paulo. Ibu ingin menuntut balas untuk ajahmu diam ia angkat kaki, tapi malamnya ia masuk ke gedungmu dengan diam, akan tinggali surat padamu, bunyinya ringkas saja, memesan. Ibumu akan rawat kau dengan baik, sebab katanya kau ada berbakat, harus belajar silat. Rupanya pesan dari ibu itu diperhatikan oleh ibu kau. Ibu ajak aku merantau, sampai dengan kebetulan, kita bertebu pula dengan Kyoko Kwiebo. Tak ajak kita tinggal pula padanya. Sayang ibu mendapat sakit dan tak bisa semibuh pula, maka sebagai anak jatim piatu, aku dirawat oleh Kyoko Kwiebo dan dididik. Aku telah diangkat jadi anak pungutnya yang ketiga. Kyoko Kwiebo ada punya tiga anak angkat, yang besar Losetli, yang kedua Heko, Sinona Hitam, yang sekarang kesohor sebagai Hekbo Tan. Nama Ku Yauhang tapi lalu diubah menjadi Yaunyu. Bertiga kita dididik ilmu silat kaum Gergo Diyepei, sampai kemudian Kwi Ko Kwiebo ajak kita pindah ke Kwiebo Tong di Pitmoge. Di sini Kyoko Kwiebo terima sembilan murid lelaki ialah Liyok Xiao Kyokwie, sembilan iblis dari Liyok Xiao San tidak lama kemudian. Kyoko Kwiebo menikah sama Sayang Paulo. Turut pantas, aku mesti ingat budinya Kyoko Kwiebo, tapi ia punya sepak teriang, semua perbuatannya, aku sangat tidak setujui. Ia ada sangat kejam, terutama Paulo. Di lain pihak, aku pun ingat sakit hati aja kau yang paling menyemukan adalah Paulo Binseng, anaknya Paulo yang dijuluki Xiao Sei, si singa muda. Dia ini jauh lebih muda daripada aku tetapi. Tim engkahnya sangat tengik, ia ada sangat licik dan jahat, tetapi ia disayang sebagai mustika oleh Kyoko Kwiebo. Aku ngeri buat singa cilik itu. Sekarang aku datang kemari dengan diam, sebabnya sebagian besar ada mengenai urusan dengan si singa muda. Tian Kyi heran dan ketarik hati, sedari tadi ia mendengari dengan diam saja, sekarang si nona berdiam, ia hendak bicara. Tapi nona ilu telah dului, ia. Ketika bicara pula, nona ini jadi semakin sengit. Dengar, demikian si nona. Sebelum aku menyelaskan tentang aku, kau tentu tetap tidak mengerti. Tapi sekarang sudah tidak keburu, aku tak punya kesempatan akan bicara banyak. Kita tunda dulu halnya SL Iblis Cilik itu, kita bicara lain urusan, yang sangat penting. Tian Kyi heran. Iyaunio, kata ia, suaranya sedikit keras. Diam si nona memegat, tangannya pun. Digoyang-goyang, sedang sepasang matanya. Mengawasi dengan dalam. Yangan berisik, dengar aku. Selama beberapa hari ini, Kyoko Kwiebo harapi sangat berhasilnya. Seongpo lo mengambil jiwanya seluruh keluarga bok. Sesudah itu ia hendak mulai dengan gerakannya merampas Inlam Selatan. Unluk itu ia sudah atur. Rencana, umpama siapa yang rampas tempat penting. Untuk duduki Wie Mo Chiu, ia telah tetapkan Hoi Tian Ho Goh Pit Kwe. Kau tentu tahu siapa itu Goh Pit Kwe. Dia ini tahu benar keadaan di Wie Mo Chiu, terutama ia tahu betul, Sam Hyang Chee dikepalai oleh seorang perempuan. Sebenarnya ia ingin mendahului turun tangan, bagusnya ia masih jerihkan Kyoko Kwiebo. Maka itu, ia terpaksa kirim saja orangnya, untuk nyelunduk masuk kemari, guna membunuh Naitek dengan kera menggelap. Ia ingin, asal Naitek telah binasa, Kyuchu Kwiebo nanti segera perintah ia rampas kekuasaan di sini. Apa mau, perubahan telah terjadi, jalah ia dikirim ke perbatasan Inlam. Kwie Chiu, guna berserikat sama suku Biao di sana. Beruntung sekali, pemerontakan di sana telah dapat ditindas oleh tentera negeri, hingga bokong ia bisa pulang dengan kemenangan. Selagi Pou Lo bakal bekerja di Kun Beng, Goh Pit Kwe akan turun tangan di Sam Hyang Chee, sebab ia bakal kembali dengan segera ke Ah Bia Chiu. Inilah sebabnya kegentingan. Baharu kemarin dulu aku diperintah oleh Kyuchu Kwiebo untuk wakilkan Pou Lo menyaga Tauwisuhu di Ah Bia Chiu Si berbareng sekalian selidiki apakah ada metimusuh atau tidak dalam kalangan kita. Sekarang ini, mulut jalanan masuk ke Pit Moge sudah dijaga kuat laksana tahang besi. Ada alasannya kenapa Kyuchu Kwiebo? Perkeras ju penyagaan di sorangnya. Jalah pada suatu malam kedapatan binasanya sepasang elo hut-hut yang jaga mulut jalanan, binasanya karena pukulan hebat dari ilmu Tai Lek Kim Kong, dan di situ ditinggali sesampul surat. Tak ada suratnya hanya selembar kertas dilukiskan lima macam benda jaitu ke satu serupa tungkat aneh, kedua sepasang pedang chiehiong kiam, ketiga sebatang suling besi, keempat sepasang cecer kuningan, dan kelima gambar patkwa. Rupanya Kyuchu Kwiebo mengerti maksudnya sampul itu, karena ia sudah tertawa berkakakan dan kata, Aku memang tahu, itu beberapa siluman tua hendak datang menindih aku. Bagus, mereka boleh sekalian antarkan jiwa mereka, supaya aku tak usah berabih lagi lantas kertas gambar itu ia robek hancur. Di hari kedua, ia terus perintah kita jaga semua tempat jagaan, dan dengan ker kilat, ia perintah orang susul akan tarik pulang Hek Boutan, yang telah diutus ke Kun Beng. Aku sendiri dikirim ke Wierao Chiu, diam aku bersyukur. Begitu berangkat dari Pitmogai, aku paling dulu pikir untuk datang kemari, akan tengok eloo tai tai, ibumu, buat kisiki agar ia waspada terhadap Hui Tianhou. Siapa tahu, kita justru bertemu satu pada lain. Aku gerang eloo tai tai bisa rawat dan didik kau hingga menyadi satu siao towi su gagah, nyata Tianhou tak sia-siakan orang berhati baik aku percaya ibuku di dunia baka. Pun akan bersenyum. Tagal aku, yang sekarang berada di dalam kalangan yang berbahaja. Berkata begitu. Siang yao nyo tunduk, air matanya mengembeng. Ia memang berada di tempat berbahaja. Yangan berduka, Enciye Yao, Tianquie lantas menghibur. Aku bersyukur terhadap ibumu dan kau sendiri juga, terutama untuk kau punya kabar penting ini. Aku pun gerang sekali atas pertemuan kita ini. Kau tumpangi diri di Pitmogai, aku senunyikan diri di sini, nasib kita agaknya sama, maka sudah seharusnya kalau kita saling bela. Tuturkan kesulitan Enciye, kita nanti damaikan itu, aku bersedia akan bantu kau. Yao nyo keluarkan saput tangannya dan, tepas ia punya air mata. Adik Ye, aku lebih tua, izinkan aku panggil adik padamu, katanya. Sudah lama kita berpisah, siapa tahu, kau tetap baik hati seperti dulu. Memang aku pun gerang atas pertemuan kita ini. Aku tersedih karena aku teringat kepada ibuku, ia menderita dan aku hidup sebatang kera. Tianquie terharu. Keduanya berdiam, hingga suasana jadi sangat sunyi, kecuali suara ahgin. Malam pun tetap terang dan dejernih. Mereka baharu terperanyat, ketika ada goak terbang karena kaget, entah karena apa. Yang fnimal lebih kaget, sebab ia segera merasa Tianquie cekal sebelah tangannya dan matanya disusuti dengan saput tangannya sendiri, sedang tangan kirinya ada di pundaknya itu pemuda. Ia berbangkit dengan mendadakan. Adik ye ia berkata. Tianquie pun berbangkit, saput tangannya si nona ia masuki ke dalam sakunya sendiri. Ada apa, enciye tanya ini anak muda. Yao Nyo bertindak keluar, tangannya menunjuk rembulan, kemudian ke tanah. Tianquie mengerti, ia ada tanda bahwa waktu bukannya malam lagi, bahwa si nona berniat pergi. Maka ia lantas loncat, akan memegat. Tunggu, enciye kata ia. Aku hendak bicara tentang urusan penting. Apa itu tanya si nona? Enciye tentu ketahui baik sepak teriangnya kyu kokwiebo, maka kalau enciye tetap berada bersama dia, lama akan terjadi, batu dan ku malah akan terbakar musnah sama, kata ini pemuda. Bukankah ini yang enciye buat khawatir? Siang Yao Nyo manggut. Bukan lama, bencana malah akan segera datang, kata ia. Sayang nasibku buruk, aku tidak punya tempat mondok, hingga terpaksa aku mesti lewati hari di sana. Lihat itu rembulan terang di atas langit, enciye kata Tianquie. Harap enciye tidak lupakan bahwa masih ada seorang lain yang sama sulit kedudukannya sebagaimana enciye. Tian telah bikin kita bertemu di Sinel, maka Tian tentu akan atur juga tempat kita lebih jauh. Enciye telah jelaskan adanya ancaman bahaja, dari itu tak dapat aku izinkan enciye pulang sendiri lain dari itu, enciye pun belum tahu asalnya itu kertas lukisan yang dikirimkan kepada kyu kokwiebo. Jika lo enciye sudah ketahui, baharu enciye lebih percaya kejujuranku. Apakah benar adikku tahu itu si nonat tanya. Tianquie bersenyum. Pulangku kemari justru adain hubungannya sama surat terlukis gambar itu, ia menyaut. Lima gambar dalam kertas itu ada mewakilkan lima lo ociam poe pihak kita, dan yang kelima, gambar patkwa, ada tanda dari guruku, Tianlem Taihyap. Kyu kokwiebo ada tekebur ia suka pandang enteng siaulim dan butong kedua golongan, dan sekarang ia jadi hangat, ia berniat berontak melawan pemerintah, maka itu ia. Menyebabkan munculnya beberapa lo ociam poe itu, yang telah berkeputusan akan satrukan padanya. Karena sampul itu telah dikirim, aku percaya pertempuran bakal lekas terjadi, hingga aku pikir, tak lama lagi guruku pun bakal datang kemari. Aku nanti bunuh musuh ojahku, untuk aku bisa perlihatkan diri di muka umum, supaya aku tak usah terus menumpatkan diri. Aku girang bisa bertemu sama kau enci, dengan begini aku jadi dapat tambah satu kawan. Bagaimana aku bisa antap kau kembali ke mulut harimau? Lain dari itu kita. Cukup memegat siangnya unio sambil tertawa. Sekarang aku mengerti semua. Saatnya belum sampai, kau benar masih belum boleh muncul di muka umum, sebagaimana aku tak bisa tidak segera kembali ke pitmoge. Aku mesti berlaku waspada, agar aku bisa luputkan diri dari ancaman bencana. Kau mesti hati dengan niatmu membunuh sendiri pada musuh ajalimu, si bangsa tua Paulo ada sangat gagah, ia tak boleh dipandang enteng. Umpama kita berdua kepung dia, kepastian masih belum boleh diharap. Mengenai ini, baik kau minta putusan katai hiap. Aku pikir malam ini aku kembali saja, besok aku nanti datang pula, untuk kau antar aku menemui Eloo Tai Tai. Bagaimana kau pikir? Baiklah, kata ia. Maka berdua mereka berlalu dari peseban, sama turun dari bukit itu, untuk berpisahan. Tian Kie kembali dengan tidak mau ganggu ibunya, tetapi waktu ia mendekati jendela, ia terkejut. Di situ ada ditempel sepotong kertas dengan bunyi sebagai berikut. Sekarang ini kawanan penyabat lagi ganggu pada keluarga Bok, lagi beberapa hari, akan ketahuan kesudahana. Dresin leda dekat sama sarang penyahat, kau orang mesti hati dengan gerak-gerikmu. Tanda tangan dari surat itu ada satu huruf tek. Tian Kietor peranyak bukan kepalang. Ia kenali suratnya Tietek Seng. Ia pun mengerti, dengan kau orang dimaksudkan ia dan si Yang Yau Niyo jadi orang pandai itu telah pergoki mereka. Oleh karena itu, besuknya Tian Kietor kan pada ibunya hal pertempuran sama si Yang Yau. Hang alias Yau Niyo, bahwa si Nona ingin ketemui ibu ini. Ia pujah Nona itu yang gagah. Hoelo o tai tai girang. Apakah ia punya Romen berubah atau tidak ibu ini tanya. Di luar dugaan, Kiyoko Kwiebong telah didik satu orang bagaikan bunga saja Seng Anak D. Jawab dengan menyimpang. Kalau sebentar malam ibu lihat dia, ibu tentu akan ketahui sendiri. Nyonya itu bersenyum, ia tak kalah apa, karena sebagai ibu, ia mengerti hatinya ia punya putra itu. Malam itu, baharu saja jam satu lewat, selagi lain orang sudah masuk tidur, hoelo o tai tai sebaliknya ada gembira sekali. Di dalam kamarnya ia duduk hadapi lilin. Ia lagi tunggui datangnya ia punya tetamu. Ia punya anak, yang lagaknya seperti semut di atas kuali panas, sudah pergi ke peseban di bukit, akan menyambut si Yang Yau Niyo. Untuk itu, ia mesti menunggui. Maka bisa dimengerti ia punya tak sabaran ketika sudah jam 2 si Nona masih belum sampai. Ia jalan mutar sampai beberapa kali, putarkan peseban. Hebat rasanya Tian Kie mesti menunggu, hatinya segera menyadilaga kapan matanya lihat satu bayangan muncul, berlari ke arah bukit. Di saat ia hendak lari menyambut ia tampak bayangan itu gerak-geraki tangan, buat mencegah ia datang mengwampirkan. Ia heran, ia berdiam. Siang Yau Niyo sedang mulai menanyak tatkala dari sebuah pohon pek yang besar, di dekat. Jalanan naik, ada terdengar satu suara berkeresekan, yang disusul sama melayangnya satu bayangan hitam, yang loncat turun, tepat di depannya si Nona, hingga pemudi ini jadi terpegat. Tian Kie lihat itu bayangan, ia terkejut, hingga ia mengawasi. Ia lihat satu tubuh dengan pakaian biru, tubuh kurus kecil, mirip dengan tubuhnya seekor monyet. Di bebokongnya orang itu ada menggemblok semacam senyata aneh. Siang Yau Niyo berhenti berlari dengan tiba ia agaknya terperanyat melihat orang itu, sebab ia sampai terbitkan seruan tertahan. Tapi, setelah itu ia terus menuding. Eh kenapa kau datang kemari? Kau muncul dengan sekonyong, sampai aku kaget begitu ia menegur. Bayangan itu tertawa bukannya tertawa, ia mengejek, kemudian dengan mendadakan, ia putar tubuhnya dan menunjuk pada Hotian Kie. Yau kau kata ia, ketika ia menoleh pula pada si nona, suaranya keras. Aku tahu kau biasanya tak kenal orang luar, maka, siapa dia itu? Apa diapitnya si dan nama dan hubung apa yang ada di antara kau dan ianya? Kenapakah orang bikin pertemuan di waktu malam? Kau mesti omong terus terang padaku, supaya kita bisa berdamai. Jikalau tidak, tak usah sampai kau orang dihadapi kepada ibuku, aku boleh jelaskan, yangankau orang harap bisa lolos dari tanganku. Sikapnya bayangan itu ada garang sekali. Tapi si nona bersikap tenang, ia tertawa dengan anteng. Anak muda tak tahu urusan, kata ia dengan sabar. Kenapa kau gelisah tidak keruan? Apakah sikapmu tidak akan bikin orang tertawai padamu? Kemudian, dengan suara lebih keras, ia lanyuti. Orang bilang si Yau Seipo bin sengada melebih diapunya ajah dan engkong, bahwa sekalipun usianya masih muda sekali, ia ada terlebih cerdik daripada orang tua, tetapi sekarang terbukti, kau bukannya cerdik. Dan ia goyang tangannya berulang. Tentu saja ini ada tanda untuk Tian Kie. Pou bin seng, demikian itu bayangan, benar cerdik luar biasa. Ia tak guberis orang punya perkataan, malah ia segera membentak. Diam bukti sudah ada, apakah kau masih hendak membantah? Aku tanya kau, siapa orang itu? Ada urusan apakah orang bikin pertemuan sampai dua malam di sini? Apa maksud kau? Tapi si Yang Yaunio tetap hendak menyangkal, biar ia tidak senang, ia berlaku sabar. Tidak ada halangannya untuk aku kasih tahu sahutia sambil tertawa. Ia ada temanku sejak masih kecil. Aku telah ditugaskan membuat penyelidikan. Sesampainya aku di Sam Hiang Chee kemarin secara kebetulan aku ketebu sama sahabat ini. Sudah banyak tahun kita tak bertemu, Aku tadinya sangka dia ada musuh hingga kita bertempur sekian lama. Lah tak sanggup lawan aku, dengan ancaman pedang. Aku tanyakan ia punya asal-usul. Dari situ ternyata ia ada sahabatku. Maka itu, kita terus pasang ngomong dari hal sejak kita orang berpisah. Kita orang telah berjanji untuk bertemu pula malam ini. Aku berniat ajak dia menemui kau dan Elo Otay. Dia datang ke Tek Wancun untuk cari ibuku, tetapi ia tak dapat menemuinya. Aku harap kau suka omong hal dia pada Elo Otay. Sekarang kita justru perlu pakai orang, barangkali Elo Otay suka terima ia. Kenapa kau justru menduga yang bukan? Kau pandang aku ini orang apa? Suara yang belakang ini keras dan romaunya Sinona pun menyadi berubah, tandanya, ia tidak senang. Pau bin sendongak, ia tertawa berkahkakan. Perempuan mulut tajam kata ia. Kau cerdik. Sekali. Bagus benar kau atur kedustaanmu. Apakah kau tahu sifatnya pertemuan kau kemarin dan ini malam ada beda sekali? Kenapa dua tawabaku yang aku kirim untuk intip kau, kau orang telah bikin menyadi seperti patung? Syukur aku keburu datang dan bisa tolong pula pada mereka. Kemarin malam aku datang terlambat, aku tidak lihat dan tidak dengar sendiri pembicaraan kau orang berdua. Meski begitu, sebelum mereka dibikin tidak berdajah, mereka sudah dengar separuh dari pembicaraan kau orang. Sudah terang kau orang ada punya hubungan sama si perempuan tua Sliyeho di sini. Ibuku pandai menduga sebagai malaikat, begitu lekas kau berangkat, ia sudah lantas kata padaku, Yaunio harus ditilik. Dalam lain hal aku tidak sangsi, tapi mengenai si perempuan tua dari Sam Hiaik Chee, dia punya ibu ada kenal baik perempuan tua itu, aku khawatir. Maka kau pergi perintah orang intip padanya sekalipun ibu tidak bilang demikian, aku sendiri ada bersangsi tetapi aku ada punya maksud lain lagi. Kepergian kau ini ada ketikanya yang baik untuk aku, aku ingin bertemu kau untuk mendapat keputusan. Kau sudah besar, kau mestinya sudah mengerti. Ibuku pandang kau bagaikan anak sendiri, kau dirawat dan dididik, mustahil kau hendak balas budi dengan kejahatan. Apa bisa jadi, kau hendak bersekongkol sama bocah ini, untuk berhianat terhadap pihak ah biye. Pikiran begitu berarti pikiran cari mampus sendiri. Tapi kau ada cerdik, aku percaya kau tidak sampai memikir demikian macam. Mari kita ringkaskan urusan. Kau tahu. Hatiku, kau baik omong terus terang, apabila kau suka turut aku, setelah selesai urusanku di sini, kita pulang sama-sama, untuk beritahukan urusan kita pada ibuku. Ibu tentu girang, karena ia tahu hatiku. Tentang sikap kau kemarin, aku tak nanti sebut suatu apa pada ibu. Maka sekarang hajo kau putuskan, pilihlah, jalan hidup atau jalan mati. Tian Kye telah dengar itu semua, sebelum Yao Nyo berikan jawabannya, ia sudah gusar terlebih dahulu. Pantas kemarin si nona menangis, tidak tahu na ada gangguan dari ini bayangan, yang nyata ada anak dari musuh besarnya. Maka ia segera hunus lengkim kiam seraja terus membentak, anak jahana miangan perhinakan orang perempuan. Lekas kau pergi, atau aku nanti bikin kau mampus. Pau bin senggusar tetapi ia tertawa bergelak-gelak. Nah, apa kau hendak bilang sekarang ia tanya sereja tuding Yao Nyo. Kau tunggu aku cincang ini binatang, kemudian baharu aku bikin perhitungan sama kau. Ia mengawasi dengan mendulik, lalu ia putar tubuhnya dan mencelat jauhnya satu tumbak lebih, naik ketanyakan, akan hampirkan pemuda kita. Ia bergerak laksana gesitnya burung. Tian Kie lihat gerakan musuh itu, karena mana, ia jadi tak berani memandang enteng. Ia loncat mundur, untuk bersiap, selagi orang mendatangi, ia mengawasi, hingga ia dapat lihat tegas orang punya tubuh kurus seperti tubuh kunyuk, jidatnya jantuk, matanya bundar, biji matanya bersinar bengis, sedang tangannya sudah hunus sepasang. Yang senyata aneh terbuat dari besi seluruhnya panjangnya kurang lebih tiga kaki, ujungnya delapan dim. Lancip bagaikan bacot bebekip dan di bahagian bawahnya ada terbuka dua cabang kiri dan kanan panjangnya lima dim, yang berujuk lancip dan tajam. Itu ada senyata istimewa bagi kaum. God Biye Pei, namanya Im Yang Sem Chaitoat atau Chietian Watue, dipakainya bisa untuk menikam dan menggaet gegaman musuh. Siapa terluka senyata itu sukar untuk diobati. Selagi pihak lawan waspada, Po Bin Seng maju dengan cepat, sedikit jua ia tak jerih terhadap musuh ini, Begitu sudah dekat, ia menuding. Binatang, bilang, kau si dan nama apa demikian suaranya yang ketus. Kau kenal yaunio baharu atau lama? Kau omong terus terang, kau punya tuan kecil masih bisa kasih ampun padamu, jikalau kau mendusta, yangankah sesalkan tuan kecilmu kejam. Tian Kiep pun sedang gusar orang punya perkataan itu bikin darahnya meluap. Anak Jahanam ia balik mendamprat. Kau ketahui, kau ajah dan anak, kejahatanmu sudah lu berdari takerannya sekalipun kau tidak cari aku, aku memang hendak cari padamu. Aku ada satu laki, tak nanti aku ubah si dan namaku kau dan ajahmu adalah aku punya musuh besar maka kau orang mesti mati dengan mati merem aku ada. Baharu Tian Kiep mengucap sampai di situ, mendadakan ada bayangan yang meneriang Pau Bin Seng dari arah belakangnya si singa kecil. Seraja bayangan itu membentak, Jahanam cilik lihat pedang. Dan ujung pedang menyamber anaknya Seong Pau Loh. Pau Bin Seng tidak kaget, malah ia bersiap. Ia putar tubuhnya sambil dengan tangan kiri menangkis, tangan kanan menyerang, untuk bikin terbang orang punya senyata. Tapi pihak penyerang itu telah siap untuk ini macam perlawanan, sedang juga, maksud penyerangannya itu ada untuk cegah Tian Kiep perkenalkan diri. Ia tarik pulang pedangnya seraja terus berdiri diam. Kapan Pau Bin Seng kenali penyerangnya itu, jalah yaunio, gusarnya ada bukan alang kepalang, hingga ia kertak giginya. Oh perempuan hina-hina, tak tahu malu ia berseru. Aku tidak sangka kau begini tidak tahu diri, sudah lupa ibu di orang dan berhianat juga baiklah malam ini, apabila aku tak bisa bunuh kau orang berdua, lelaki dan perempuan anjing, aku sumpah tak mau pulang. Tian Kiep tak tunggu orang tutup mulut, ia lompat maju. Yang an bergerak, encik Yau lihat adikmu bikin dia mampuslah berseru, saking ia punya darah meluap. Tapi yaunio loncal maju ke depan si anak muda, untuk cegah dia maju kemudian ia putar tubuh, untuk hadapi si Yau Si. Orang macam kau tidak kenal kesusatan atau perikebenaran kata ia dengan nyaring, meskipun demikian, aku hendak bicara pada kau. Pergi kau tolong beritahukan pada ibumu bahwa marah bahagia sudah mengancam di depan mata, kau orang harus segera tukar haluan, bersumpah untuk jadi orang baik, barangkali perubahan sikap itu bisa mendatangkan belas kasihan dari Tian, hingga bencana bisa diubah menjadi keselamatan. Ini ada maksud baik dari aku, siang Yau Niu. Terhadap ibumu, yang telah rawat dan didik aku. Umpama kau kukuh, tak bisa kau ubah sifatmu, aku tak ada dajjal lain. Aku telah terima buddhi tapi tak hisa aku jadi kemala yang musnah bersama batu kerikil, yang sesudah mampusnya, masih diupat caci oleh berlaksaan manusia. Aku telah bicara, terserah pada kau, kau suka dengar atau tidak. Ingat, kau sekarang ada bersendirian, dan kau masih muda. Ia terus tunjuk lio Tian Kiyai seraja berkata pula, baik kau kenal siapa pemuda ini. Dia ada muridnya Tian Lem Tai Hiap Kat Kiansun dan dia punya pedang mustika ini ada terlebih tajam daripada kupunya Leng Tie Kiam ini. Apakah yang kau punya imb yang toat bisa berbuat terhadap pedang mustika ini? Aku bermaksud baik, aku tak ingin kau binasa di ujung pedang, selama ada aku di sini, jiwamu masih bisa diluputkan dari bahagia. Dalam murkanya yang sangat, Pou Bin Seng lupa segala apa. Ia berseru, ia loncat, segera ia serang Yao Nyo tangan kirinya mengancam tangan kanannya arah Iga. Yao Nyo tidak menangkis, ia loncat mundur, pedangnya dipasang di depan dadanya. Bin Seng benci Tian Kiyai, ia pun turut sifatnya orang Biao, yang anggap membinasakan saingan ada satu kemenangan besar. Maka itu kendati ia benci si Nona, melihat orang mundur, ia teruskan serangannya terhadap ia punya saingan. Ia teriang si anak muda dengan tipu silat Beng Kito Atsok atau Ajam Jago merebut gabah. Selama Yao Nyo mengadang di depan ia, Tian Kiyai sudah siap, maka itu, menampak orang menyerang si Nona dan kemudian ia sendiri, ia jadi panas hatinya. Yao Nyo kenalilah tuanmu yang muda ia berseru seraja lompat nyamping, akan terus menciabat selagi senyata musuh nyasar ke tempat kosong. Pou Bin Seng lompat ternaju, AKN menyikir dari serangan JTU, kemudian ia balas menyerang. Ia bisa bergerak dengan sangat gesit. Maka itu, berdua mereka merupakan satu tandingan yang setimpal. Mereka bertempur dengan seru, kira 30 juru sudah lantas dikasih lewat. Bin Seng dapati musuh ada lihai, tapi ia terus mendesak. Untuk serangan pedang, ia unyuk kesebatan dan kelicinannya. Tian Kiyai sebaliknya sukar bisa babat orang punya gaotan itu, untuk mana ia pun ragu karena melihat tebalnya senyata musuh. Yao Nyo jadi ibuk karena pertempuran yang berjalan lama itu. Ia berkuali runtuk Tian Kiyai. Yang masih hijau, sedang buat membantu, ia khawatir juga si anak muda tidak senang. Tapi setindak demi setindak ia mendekati, karena ia lihat. Tian Kiyai sedang mulai dirangsek oleh si anak singa, matanya dipasang dengan tajam. Segera juga datanglah saat yang berbahaja. Dengan tipu silat Yamahun Hong atau kuda liar memecah Suri, ia maju mengancam, lalu dengan putar tubuh, tangan kanannya menyerang dengan tipu Tai Peng Tian Chie atau Garuda Pentang Sajab. Ia menyerang iga kiri. Tian Kiyai kenal itu dua macam serangan yang berbahaja. Ia beruntun ia gunai tu kian ko liam atau menggulung ker dan kim liong yao ko atau naga emas melilit tiang untuk meloloskan diri. Di luar dugaan, musuh bisa bergerak sangat cepat. Baharu tangan kanan lolos, atau tangan kirinya menyusul bagaikan angin pujo. Mau atau tidak, Tian Kiyai terkejut. Benar ia sangat terdesak. Ada sukar untuk ia berkelit. Tidak ada jalan lain daripada tangkis serangan itu, dan ini ia lakukan. Untuk ini ia masih punyakan kesempatan, karena ia tak bingung, ia ada cukup gesit. Hanya, ia sebenarnya sangsi, akan adu senyata. Bin Seng lakukan serangannya dengan tak sangsi, ia seperti melupai yang pedang lawan ada. Pedang mustika. Ia ingin, kalau kedua senyata beradu, ia bisa membetot, untuk lepaskan senyata musuh dari cekalannya. Tapi, ia salah duga. Kedua senyata telah beradu, suara keras terdengar, keduanya menyadik kaget, tapi akhirnya, kalau Bin Seng terkejut dan hatinya goncang, Tian Kiyai kesima untuk jadi bergirang, hingga semangatnya lelah terbangun. Gaetan musuh telah terpapas kutung, ia punya pedang sendiri utuh. Dan sekarang, dengan lengkim kiam ia segera mendesak. Si anak singa sekarang berbalik kena didesak, ia mundur setindak dengan setindak. Ia jadi ngeri karena sebelah senyatanya telah hilang kegunaannya lah sekarang mesti lindungi senyatanya yang satu lagi. Si penonton, Yao Niyo, menyadik lega hatinya ia menyadikirang menampak itu kesudahan. Ia kagumi lengkim kiam, ia tak berkhawatir pula untuk si anak muda sahabatnya itu. Hanya ia tetap pasang meta pada si Yao Sei, napas siapa sudah mulai mengorong, keringat sudah mulai melele turun. Selagi sepasang gaetannya mulai kalut, tiba Bin Seng berseru dan tubuhnya mencelat mundur enam atau tujuh tindak. Senyata kanannya dikempitkan pada bahu kiri, tangan kanan itu segera merabah kantong Piao Papie Lelong. Adik Kie, hati Yao Niyo menyerit. Awas Piao berajun. Sebenarnya Tian Kie hendak susul musuh itu, ia merandek atas itu pemberian ingat, kendati demikian, ia tak dapat ketika untuk beristirahat, sebab dua batang Piao segera sambil ia disusul sama yang ketiga. Ia diserang di tiga jurusan, atas dan bawah dan tengah. Ia luputkan diri sambil lompat ke samping. Hahaha ia tertawa. Bangsat, kata ada punya kepandayan apalagi ia menantang. Ucapan ini belum berhenti atau si anak singa telah maju satu tindak, tangannya merabah ke pinggang, ketika ia putar tubuhnya, tangan itu turut terajun. Cuan kecilmu ada punya jimat, rasailah ia berseru. Tian Kie lihat barang berkeredepan, seperti sepasang sajap terbang, dan senyata rahasia itu bukan menuju langsung kepadanya, hanya seperti menuju kepada Yao Niyo. Adalah kemudian, itu senyata menyurus kepadanya ke arah kiri. Jarum Goh Liehawitin berseru Yao Niyo, setelah ia dapat lihat senyata rahasia itu awas kanan lekas mundur. Tian Kie heran. Bagaimana senyata menyurus ke kiri, ia diperingati kanan maka ia pasang matanya. Tiba, di sebelah kanan, ada menyamber senyata serupa, yang laju lebih pesat daripada yang kiri. Senyata ini bercah aja putih. Sekarang baharulah ia terperanyat, karena ia tak kenal senyata itu dan tidak tahu kira menangkisnya, atau untuk menghindarkan diri. Dalam keadaan yang sangat berbahaja itu, mendadakan terdengan suara dari samping. Iblis cilik berambut kuning, yang bau susunya belum lenyap demikian suara itu. Kira bagaimana kau berani pertontonkan kepandayanmu. Menyusul teguran itu senyata rahasia di kiri dan kanan, yang menyurus pada Tian Kie, bersuara dengan mendadakan dan duanya lantas jatuh ke tanah sejarak tiga atau empat kaki jauhnya dari si anak muda. Menampak demikian, Tian Kie segera menoleh ke samping, di mana lantas terlihat satu bayangan mendatangi cepatnya seperti terbang, bayang ao mana berhenti di depannya Po Bin Seng, hingga sekarang kelihatan, dia ada seorang dengan jieba panjang dan memakai kopiah sebagai anak sekolah. Meskipun masih samar pemuda ini segera. Kenalkan Tietek Seng, jago tersembunyi dari Kitek Au. Po Bin Seng pun terperanyat jadi benar katanya siang yaunio, di tempat itu ada berdiam banyak orang kosau. Sebagaimana ini orang semacam Syu Chai yang bisa punahkan ia punya senyata rahasia istimewa, yang dipunyakan cuma oleh Hinggo Diyepei. Entah ia gunai senyata apa ia telah pikir keilatannya salatan ada kurang baik. Maka, baiklah aku lekas menyingkir, akan kembali pada ibuku. Siaw Seh masih muda akan tetapi ia ada cerdik dan licin luar biasa, tak kalah dengan ia punya ibu yang kesohor, ia anggap segera angkat kaki ada paling baik, tak usah ia ambil pulang ia punya hawi hawuk tin, tak usah sampai tanya lagi orang punya si dan nama. Demikian ia membentak. Kiranya keorang telah alur tipu dajah untuk tempur bergantian padakah orang punya tuan kecil. Baik, besok malam pada ini waktu, aku nanti datang pula kemariguna mengambil putusan siapa lelaki siapa perempuan hanya aku khawatir kau orang tak punya kanyali sekarang tuan kecil kau orang. Memohon maaf saja, ia tak bisa menemani lebih lama. Belum ia punya suara berhenti, tubuhnya Po Bin Seng sudah mencelat ke samping, akan lari ke bawah bukit, ke jalanan samping. Tian Kieh hendak mengejar, tetapi Tietek Seng goyangan tangan. Ia janyi besok malam akan datang pula, biar ia pergi kata ini orang gagah sambil ia tertawa besar. Kita pun akan serbu dia orang punya sarang, kenapa kita mesti kualirkan dia nanti kabur ke atas langit. Suara itu ada keras, Bin Seng masih bisa dengar, karena mana, ia jadi lari semakin keras, tapi selagi ia ngiprit, mendadakan di sebelah depan ia muncul dua orang yang berbareng membentak ia, bangsat kecil, kau hendak kabur kemana dua orang itu, dengan masing bersenyatakan golok dan kongce, lantas menghalang di depannya. Menduga orang lelah atur bayi hok dengan tak melihat lagi romain orang, Bin Seng enyot tubuhnya, buat loncat tinggi, akan lewati dua orang itu. Ia berhasil jumpalitan, lalu selelah inyak tanah, ia kabur terus ke bawah bukit itu. Tian Kie telah lantas kenali dua orang itu, Jalah Apa dan Hwe Epo Itko, sebagaimana mereka ini juga telah lihat itu majikan muda, yang selain ada bersama satu tetamu perempuan pun masih punyakan satu tetamu lain yang beroman sebagai. Si Ucai, tangannya ia ini kosong dua, hanya orang itu lagi berdungko, lagi pungut suatu apa. Mereka tidak kenal Tietek Seng, mereka cuma kenal Long Licoan. Sebab ketika Tietek Seng datang menemui Ho Elo Otaitai, ia menyingkir dari lain orang. Naitek tak sabaran menunggui Xiaoya terlalu lama, ia perintah kita datang melihat, kata Hwe Epo Itko. Naitek juga pesan, umpama Xiaoya telah ketebu sama Nona Siang supaja si Nona lantas diantar ke dalam. Rupanya inilah si Nona ia tambahkan sambil ia terus menyurah pada Yao Niu. Yao Niu Manggut